Artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos. Nah Pak Prabu tentu menginginkan besar tapi kuat gitu. Artinya tidak mudah patah, tidak mudah rontok di tengah jalan. Ya, dari awal saya menyampaikan bahwa kita serahkan itu kepada Pak Prabu karena beliau sebagai presiden terpilih sekaligus tentunya menjadi pemimpin koalisi. Dalam membangun koalisi tentu ada berbagai pertimbangan, berbagai faktor. Kita ingin tentu secara alami ingin koalisinya kuat. Kuat di pemerintahan, kuat juga di parlemen. Karena kita ingin menghadirkan kebijakan-kebijakan, program-program yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Oleh karena itu ada hitung-hitungannya, hitungan dalam arti kekuatan, berapa kekuatan yang kita butuhkan untuk koalisi yang solid tadi. Dan sekali lagi Pak Prabu punya perhitungan yang baik. Kami pada prinsipnya akan memberikan support tentu dengan diskusi yang baik. Dan kami senangnya kenapa beliau ini, Pak Prabu ini selalu membuka ruang diskusi juga. Jadi para pimpinan Pak Prabu juga ditanya bagaimana pendapatnya dan apa yang menjadi concern bersama, termasuk kalau ada masalah solusinya bagaimana. Saya tidak masuk ke sana, sekali lagi karena kita tidak ingin berandai-andai. Saya hanya mengatakan secara lugas kepada beliau, Bapak memimpin koalisi tentunya punya pertimbangan-pertimbangan. Yang penting nanti sebelum mengambil keputusan, kami-kami bisa diajak diskusi tentunya akan baik untuk bisa memberikan feedback ataupun paling tidak saling mendengarkan masukan dari partai-partai politik pengusung beliau. Saya tidak ingin menduga apa yang ada di benak Bapak Prabowo, tapi bisa saja beliau sudah punya bayangannya secara umum, tapi keputusan final kan tentu akan disampaikan pada saatnya nanti. Jadi yang saya duga ya semua masih dalam politik serba mungkin, tetapi tentu kita bisa semakin melihat indikasi-indikasinya. Oleh karena itu menarik, minggu-minggu ke depan ini, bulan-bulan ke depan ini, waktunya masih cukup sebetulnya untuk bisa saling bermanuver dalam arti yang positif ya, karena kita sekali lagi ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal 5 tahun ke depan, tapi juga koalisi yang juga kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya, besar itu satu indikasi tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos. Nah Pak Prabowo tentu menginginkan besar tapi kuat gitu, artinya tidak mudah patah, tidak mudah rontok di tengah jalan. Inilah yang juga menjadi dambaan Koalisi Indonesia Maju sejak awal. Kami juga sering berkomunikasi dengan ketum-ketum parpol Koalisi Indonesia Maju. Tentunya semangatnya adalah kita yang telah berjuang bersama-sama ini, ingin terus kompak, solid, dan melihat peluang-peluang ke depan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu hak beliau, kita hanya memberikan masukan-masukan yang jelas. Semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya. Bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu, awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Ini yang kita kawal. Saya sudah punya komitmen bahwa Demokrat ingin mengawal, turut mengawal, ingin turut mengawal pemerintah termasuk koalisi ke depan, agar ya tadi, kompak, solid, dan bisa efektif bekerja untuk rakyat. Ya semua punya peran, semua punya nilai yang juga harus kita perhitungkan. Tapi teman-teman, kursi sudah sampai mana masih kemudian? Kami perlu lagi koalisi dari Jumat Jumat Jumat? Ya sekali lagi saya menyerahkan itu sepenuhnya kepada Bapak Prabowo. Kami sendiri sudah punya komitmen tentunya yang saya yakin beliau akan menjaga, sama-sama kita jaga komitmen itu. Dan sekali lagi kalau Partai Demokrat tidak ingin menambah beban, karena saya tahu dalam posisi dan situasi seperti ini banyak sekali yang harus dipikirkan. Dan yang harus menjadi fokus utama adalah segera menyiapkan, karena begitu nanti beliau dilantik, pemerintahan harus bisa segera berjalan dengan efektif. Berarti apa saja yang menjadi prioritas, program-program apa saja, termasuk janji-janji kampanye mana saja yang harus segera di-deliver, yang harus segera bisa di-aksi. Walaupun kita juga tahu ada yang lebih membutuhkan waktu, perencanaan dan persiapannya, medium to long term. Nah disinilah kita berharap bisa memberikan masukan-masukan, masa transisi inilah waktu yang terbaik. Karena kalau nanti sudah ada pemerintahan yang baru, harusnya sudah langsung bisa berjalan, tidak lagi mundur ke belakang. Cukup ya? Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.